Video kali ini saya mencoba menjelaskan sedikit tentang organisasi gereja kami yang namanya GKPPD singkatannya Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi gereja ini tergolong baru dibanding dengan gereja-gereja lain di Sumatera Utara gereja ini baru resmi menjadi suatu gereja yang mandiri tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1991 namun pada saat itu kena gereja ini termasuk pemekaran dari HKBP sehingga mereka atau HKBP baru mengakui sah pada tanggal 16 Agustus 1995 tapi jauh ke belakang sebenarnya ketika masih HKBP itu ada namanya HKBP semerkata Pak-Pak itu tergolong lama karena mulai ada sejak tanggal 3 Maret 1963 yang pada saat itu pertama sekali ada di sumbul pegagan yang namanya HKBP semerkata Pak-Pak jadi dengan kata lain sebenarnya GKPPD ini dulunya adalah HKBP atau pemekaran dari HKBP sampai saat ini gereja ini telah dipimpin oleh 3 bisop yaitu bisop pertama orang tua kami pendeta E.J. Sulin kemudian ada juga orang tua kami pendeta Timur P. Bancin dan sekarang ini orang tua kami pendeta Elson Lingga jadi baru 3 bisop hingga tahun 2020 sementara kalau sejennya sudah ada 6 orang antara lain sejen pertama itu adalah Bapak Sakap Manik kemudian pendeta Timur Bancin kemudian kemudian ketiga pendeta Elson Lingga keempat pendeta David Brutu kemudian kelima pendeta Johnson Ana Ampun dan keenam adalah pendeta Mangara Sinamo saat ini GKPPD dipimpin oleh pendeta Elson Lingga dan sekretaris jenderalnya adalah pendeta Mangara Sinamo kedua pimpinan tersebut dibantu oleh pendeta Asal Mabrutu sebagai kepala Departemen Diakonia pendeta James Tumanger sebagai kepala Departemen Marturia dan pendeta Abednego Padang Batanghari sebagai kepala Departemen Koinonia dibanding gereja lain mungkin gereja kami ini masih kecil karena jumlah anggota jemaat hingga tahun 2019 baru 40.055 jiwa yang terdapat dalam 10.712 rumah tangga dan tersebar di 143 gereja di seluruh Indonesia kemudian dia dinaungi oleh 23 resort dan 4 persiapan resort berikut saya sebutkan nama-nama resort dari gereja kristian protestan Pak Pak Diri resort Salak Kerajaan Kuta Kerangan Sidi Kalang Sikaok Medan 1 Simpar Rube Sumbul Aceh Tenggara Medan 2 Resort Tinada Lai Salak Resort Kuta Sukadame Resort Jakarta Resort Keras Resort Setelutali Urang Jehe Resort Tiga Baru Resort Kecupa Resort Simpat Rube Perkembangan Resort Penanggalan Sabulu Salam Resort Pejaratan Kuta Dame Resort Sibaginder dan Resort Biskang Kemudian ditambah dengan 4 persiapan resort dengan nama sebagai berikut Persiapan Resort Suak Kelasen Mandumpang Siumpin Binangas Telu Perpulungan dan keempat persiapan resort Kuta Tinggi Itulah Itulah Sedikit Tentang Pengenalan Gereja Kristen Protestan Pak Pak Dairi Sejarahnya sebenarnya cukup panjang kalau diceritakan Tapi Tapi Intinya GKPPD Ini Memang Dulu Adalah HKBP Kemudian Menjadi HKBP Simerkata Pak Pak Kemudian Tahun 1991 Menjadi GKPPD Artinya Menjadi Gereja Yang Mandiri Mungkin Sedikit Saja Video Kami Kali Ini Tentang Pengenalan Gereja Kristen Protestan Pak Pak Dairi Jadi Dimanapun Warga Pak Pak Yang Beragama Kristen Protestan Mungkin Kedepan Ini Bisa Masuk Menjadi Anggota Jemaat GKPPD Karena Selain Masalah Iman Di Gereja GKPPD Ini Juga Kita Belajar Bisa Belajar Tentang Bahasa Pak Pak Dan Adat Istiadat Pak Pak Jadi Terutama Kita Perantau Anak-anak Kita Akan Bisa Belajar Di Gereja Tersebut Karena Gerejanya Menggunakan Dwi Bahasa Yaitu Bahasa Pak Pak Dan Bahasa Indonesia Tentu Terutama Mungkin 80% Menggunakan Bahasa Pak Pak Jadi Minimal Anak-anak Kita Kedepan Bisa Paham Bahasa Dan Adat Budaya Pak Pak Selain Tentu Kita Menunaikan Iman Kita Di Gereja Tersebut Mungkin Itu Saja Secara Singkat Tentang Mengenal GKPPD Mudah-mudahan Siapapun Mendengar Bisa Tahu Dan Bisa Memahami Bahwa Kami Sudah Ada Di Gereja Kami Yang Namanya GKPPD Demikian Video singkat Ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi para Pendengar Dan Pemeriksa Juhan-Juhan Bantakerina Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Oang Jangan lupa Jangan lupa T decline